Intro Halo Studio Lovers Bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai Official Language atau Bahasa Resmi Konferensi Umum Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO Nah, keputusan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C-28 secara konsensus dalam sesi Pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO Senin 20 November 2023 lalu di Markas Besar UNESCO di Paris, Perancis Dengan ditetapkannya hal ini, maka Bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai Bahasa Sidang Di samping itu Studio Lovers, dokumen-dokumen Konferensi Umum juga dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Nah, seperti apakah kronologinya? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini Tahap ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit Studio Lovers, belum lama ini Bahasa Indonesia berhasil disahkan sebagai Bahasa Resmi pada The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO Dan seperti diketahui nih, bahwa UNESCO yang merupakan badan khusus PBB menetapkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi melalui resolusi yang berjudul Recognition of the General Conference of UNESCO dalam Konferensi Umum yang digelar di Paris, Perancis, Senin 20 November 2023 lalu Dengan demikian, saat ini Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ke-10 yang diakui sebagai Bahasa Resmi dalam Sidang Umum UNESCO mengikuti 9 Bahasa Resmi lainnya yakni Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis Nah, bisa dikatakan usaha Pemerintah Republik Indonesia berbuah manis dengan mengusulkan Bahasa Indonesia untuk menjadi Bahasa Resmi pada Sidang Umum UNESCO yang merupakan salah satu implementasi dari Amanat Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan Usulan ini, Sidilovers, merupakan usaha de jure agar Bahasa Indonesia mendapat status Bahasa Resmi pada sebuah lembaga internasional Setelah secara defoto, pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penuntur asing Bahasa Indonesia di 52 negara di dunia Suatu prestasi yang membanggakan ya, Sidilovers Jadi, tidak ada lagi nih alasan untuk tidak bangga berbahasa Indonesia Di balik prestasi yang membanggakan tersebut, Sidilovers Banyak nih warganet dari Malaysia yang berkomentar dengan nada nyinyil Bahasa Melayu berkomentar nama Bahasa Indonesia Tulis petizen Malaysia Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, semua pakai Bahasa Melayu Indonesia spesial klaim bahasa negara padahal tidak ada suku Indonesia yang ada negara Tulis netizen Malaysia yang lainnya Hmm, begitulah kemimpinan yang tidak perlu ditanggapi serius ya, Sidilovers Nah, Dota Besar Indonesia untuk Perancis, Mohamad Umar, delegasi tetap RI untuk Cinesco membuka presentasi proposal Indonesia dengan menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia sudah menjadi kekuatan penyatu bangsa Sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 Dengan perannya sebagai penghubung antara teknisi yang beragam di Indonesia Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia Dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia Dengan ketidaknya, 150 ribu penutur asing saat ini Ujar Mohamad Umar Dubas Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tataran global secara fakta Sudah dimulai sejak konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 silam Yang menjadi bibit terbentuknya kelompok negara non-blok Indonesia pun nyata mempunyai komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif Untuk dunia internasional Dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain Dalam mengatasi tantangan global melalui peran keketuaan Indonesia Pada forum G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 ini Nah, kamu mungkin penasaran di Studio Lovers Gimana sih proses awal pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO? Nah, hal tersebut bermula dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Dan wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO pada bulan Januari 2023 Tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO Potensi ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendik Butristek Dalam waktu yang sedikit disusunlah strategi untuk mengusulkan bahasa Indonesia Sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO Nah, pada tanggal 8 November 2023 Delegasi Indonesia yang terdiri atas Kepala Badan Bahasa Kemendik Butristek E. Aminuddin Aziz Wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Ismu Nandar Dan Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana Mempresentasikan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO Di hadapan Legal Komite UNESCO di kantor posat UNESCO di Paris, Pracis Dan seperti yang diharapkan Mr. Lovers Sidang Legal Komite akhirnya menyetujui ajuan pemerintah Indonesia Tanpa keberatan dari anggota komisi Nah, pada 20 November 2023 Sidang Pleno UNESCO memutuskan untuk menerima usulan pemerintah Indonesia Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO Nah, dengan demikian Bahasa Indonesia pun menjadi bahasa resmi ke-10 pada sidang umum UNESCO Yang kini membuat wajah Indonesia semakin cemerlang di mata negara lain Di The Lovers Ok, di The Lovers Itulah kronologi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 Dalam sidang umum UNESCO Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami Dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.